Salah satu part yang biasanya selalu dianaktirikan, gak pernah jadi yang utama, dan selalu diambil dari alokasi budget yang paling kecil, atau biasanya ya sisa-sisa dari budget PC impian kalian. Tapi sebenernya ini adalah salah satu part yang harus diutamakan daripada part-part PC lainnya. Apalagi kalau bukan power supply. Tapi sebelum itu, bantu gue untuk like video ini, subscribe channel COK Computer, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian. Power supply itu adalah salah satu komponen yang harus didahulukan sebenarnya. At least kalau misalnya gak didahuluin, ya disiapkanlah budgetnya. Biasanya sih antara 8-15% alokasi dari total budget PC rakitan yang dimau. Karena di sebuah PC itu tentu membutuhkan listrik yang disalurkan melalui komponen bernama power supply. Jadi secara teori, apabila PSU yang digunakan itu baik, maka listrik yang disalurkan itu juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Pastinya kita gak mau kan kalau misalnya part PC kita yang harganya lumayan mahal, kayak motherboard, prosesor, atau bahkan grafikar itu sampai rusak karena kontak langsung dengan power supply yang kurang baik. Nah, disini gue udah ada salah satu power supply yang bisa kalian jadiin wishlist atau salah satu part komponen untuk rakitan PC kalian nanti, yaitu FSP Vita GM850-an. FSP ini udah lama banget berkecimpung di dunia satu daya. Dan gue sendiri di rumah itu pake FSP juga, yaitu FSP Dagger Pro. Dan selama ini gue gak pernah menemukan adanya masalah atau komponen gue ada yang rusak. Padahal rumah gue itu cukup sering mati lampu dan rumah listrik. Dan listrik di rumah gue itu belum ada groundingnya. Jadi bisa dibilang listrik di rumah gue itu belum terlalu stabil. Nah, Vita GM ini punya desain yang lebih baru ketimbang para pendahulunya. Mulai dari logo yang diubah menjadi lebih simple dan brand yang lebih modern daripada sebelumnya. PSU ini udah full modular ya, jadi buat kabel manajemennya lebih gampang. Dan tersedia juga untuk dua warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih yang bisa kalian pilih sesuai dengan tema build PC-nya. PSU ini juga udah ATX 3.1 yang artinya ada perubahan teknologi dan komponen di port dan kabel 12 HPWR-nya. Buat menghindari port yang suka melting atau kebakar, kayak pas awal-awal port ini dikenalin sama Nvidia. Dan juga sekarang port 12 HPWR-nya ini udah bukan 12 pin lagi, melainkan 2x6 pin 12 volt. Sebenarnya jumlahnya sama aja, tapi relnya diubah yang tadinya 12 pin 12 volt menjadi 2x6 pin 12 volt. Yang tujuannya supaya listriknya jadi lebih stabil daripada sebelumnya. Vita GM ini juga diklaim punya tingkat efisiensi daya yang mirip sama kayak power supply sertifikasi platinum. Jadi bisa dibilang power supply 80 plus gold ini rasanya itu kayak 80 plus platinum. Dan biasanya power supply-power supply yang bagus ini bakal pake kapasitor Jepang buat masa pakai yang lebih lama, stabil dan juga menghasilkan power yang maksimal. Terus ada juga fan yang ukurannya 12 cm buat sistem peninginannya. Dan fan ini diklaim kalau bekerja secara maksimal, suara yang dihasilkan itu bakal senyap dan nggak berisik. By the way, power supply ini juga masih disediain 8 pin PCIe buat user VGA AMD ya. Walau udah punya port 12 VAPWR, tapi port yang lama masih nggak ditinggalin loh. Dan karena power supply ini full modular, jadi kabel yang dikasih itu juga nggak asal-asalan. Gue nggak nemu sih sebenernya ukuran power supply ini berapa AWG. Tapi yang jelas sudah cukup tebel dan cukup buat menopang arus listrik yang cukup besar. Buat pengujiannya, gue nggak bisa ngasih banyak dan nggak bisa ngejabarin ke kalian. Karena emang jujur aja gue kurang ahli dalam membongkar atau mengetes si power supply ini. Dan alat-alatnya juga gue jujur aja terbatas. Tapi gue akan coba lihat buat tegangan PSU ini di tegangan 3 V, 5 V, dan 12 V. Apakah PSU ini bisa menjalankan daya itu secara stabil atau nggak? Sembari gue tes, gue juga mau ngejelasin kalau power supply ini udah dilengkapi sama proteksi yang cukup banyak. Mulai dari OVP, OPP, OCP, OTP, SCP, dan UVP. Plus ada PFC aktif. Untuk PFC aktif ini tuh berfungsi buat mengontrol arus listrik supaya lebih stabil sebelum disalurkan ke 4 part visi. Ini juga sekaligus meningkatkan tingkat efisiensi dari si Vita GM ini. Jadi nggak heran sih kenapa PSU sertifikat gold ini punya tingkat efisiensi setara dengan yang sertifikasi platinum. Dengan Rp 2.315.000, pas video ini gue buat, PSU ini bisa ngasih proteksi yang komplit dan juga efisiensi yang tinggi. Di 90% ke atas. Apalagi power supply ini udah dapet teknologi baru yaitu PFC 5.1 atau ATX 3.1. Yang ngebuat beberapa orang yang tadinya takut buat beli VGA 12 VAPWR tuh jadi tenang. Karena untuk vaultingnya itu bisa dibilang menjadi super minim terjadi. Jadi gimana guys menurut kalian? Mahal? Ya nggak sih. Demi VGA kalian yang mahal itu nggak kebakar dan sulit ngeklaim garansinya. Sekalian gue Riki pamit undur diri. Bye.